Sekarang kita tanya, Anda punya surat pengangkatan nggak dari Syekh Panji? Iya kan? Harus buktikan diri Anda itu, kalau memang Anda itu pimpinannya adalah Syekh Panji Gumilang, harusnya Anda punya surat pengangkatan, jabatan gitu kan? Iya kan? Orang diangkat jadi gubernur ada SK-nya loh. Iya, kalau nggak pakai SK berarti abal-abal, atau mungkin sekarang ini abal-abal. Nah itu ada pengangkatan Syekh Panji harusnya di situ, di SK itu. Terima kasih telah menonton! 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 dia kan orang teknik sejarah gak tau dia jadi termasuk yang membuat skenario termasuk RI2 juga gak tau sejarahnya termasuk Menko Polukamnya termasuk Muinya juga gak tau ceritanya sejarah kemarin kan ada sesuatu yang dikutip oleh Menko Polukam dia bercerita tentang NII dan itu dianggapnya adalah benar anggaplah kita benar bahwa NII misalkan apa namanya Pak Jigumilang itu adalah bentukan pemerintah KW9 bentukan pemerintah berarti di luar KW9 itu adalah musuh daripada si Pak Jigumilang nah sekarang ini mereka kok merapat katanya dia adalah orang aljaitun itu adalah ngawur ya kami gak tau ceritanya itu kan cuma mendengar kekotong dari Pak Endro Periol sama Susno Duwaji sama Pak ini KSP itu siapa? Muldoko Pak Muldoko ya jadi dia cuma cerita entah dengar cerita terpotong dari tiga setinggi negara zaman ya tahun 2005 sampai 2010 ya waktu jadi panglima PNI gitu orang kalau mau men-skenario yang berbuat jahat itu akan terbuka boroknya dan nanti ditutupin dengan kejahatan yang lain lagi Pak oh iya jahat gak bisa ditutupin dengan kebenaran kalau benar tokat sudah dia tapi sebelum tobat ditutupin dengan kejahatan yang lain lagi itu sudah rumus alam gak bisa ditolak alam berarti mereka mereka ini sekarang menampung orang-orang pembohong ya itu adalah orang-orang yang pembohong semua itu saya anggap orang-orang yang dikumpulkan oleh service bukan pembohong Pak penjahat oh penjahat malah lebih berat lagi nih ya kan kalau pembohong itu agak baik ya ini penjahat malahan penjahat penjahat dan penggakong nah kita kan rakyat biasa ngomong masalah aja Pak saya oh iya boleh bebas-bebas ngomong di sini ini kan saya bersuara karena saya membayar pajak tak apa ya betul betul karena negara cara mengurusnya kayak begini ya saya menyuarakan terutama saya tegankan ke baris krim jangan mau diintervensi ya bertobatlah anda pemunyai anak mempunyai istri punya keturunan punya bapak punya mamak punya saudara jangan kalau aturkan profesional anda kesempatan anda menolak akan intervensi itu silahkan sekarang bahwa ada intervensi dari mana betul kalau anda terbuka akan terangkat karir anda dan rakyat akan menyanjung dan memuji akan ke profesional anda tapi kalau mau ditekan berarti anda mengabdi kepada mamon mengabdi sama mamon apakah anak istri anda mau kau kasih makan dari barang yang tidak halal meskipun itu gaji anda tapi anda menyimpangkan jabatan anda itu harus kamu pegang saya itu Pak Indra terima kasih selamat malam terima kasih Pak Suta itu bagus Pak Suta jadi mereka jangan ini kan nanti akan didorong saudara jadi kalau kegagalan pertama di Indra Mayu di Pemda di Bupati itu gagal didorong saudara dengan kegagalan itu didoronglah ke Jawa Barat atau ke Bandung dan Bandung ini nanti akan ditawarkan oleh ke Baris Krim lagi kalau Baris Krim menerima si abal-abal ini berarti juga ikut-ikutan saudara orang-orang yang menerima apa yang diinformasikan dari Pemda Jawa Barat ini termasuk adalah orangnya ini kan lip service itu lip hidayat itu lip hidayat itu memang lip service dan itu sekarang dibangun lagi begitu nah kalau itu ditolak lagi berarti selesai ngapain ya kan ada hal-hal yang tidak penting itu kok selalu diulas-ulas ya tentang NII atau Napa hanya mencoba menyeroti berapa tadi yang di Rukiah Gubernur ini 31 orang ya 31 aja karena bagiku sama dengan Bupati Indra Mayu itu bukan baik ini hanya sekedar Rukiah aja karena kalau kita sebut kita ingat peristiwa beberapa hari yang lalu ya Munar Man itu yang mantan sekretaris FBI yang sudah kembali yang sudah berikrar kan itu kan rumusannya pun luar biasa rumusan bagaimana mereka kembali ke NKRI lalu prosesnya menuju bendera dan lain sebagainya itu sangat struktural gitu loh itu yang saya lihat lalu apakah begitu nanti yang 31 orang ini jangan-jangan seperti yang di Indra Mayu lagi ini ada wang sakunya gak ini gak ya ini yang pastinya dapat lah karena dapat baju dapat baju baru dapat baju putih ya kan kalau di Indra Mayu itu dapat segala macam mbak dapat transportasi mereka kan dijemput di kampung rabutan dapat transportasi dapat penginapan uang saku bagus ya kan tidak begitu sebetulnya kalau konsep orang kembali ke NKRI kan gitu artinya kalau yang dari Indra Mayu kemarin 121 lalu ini tambah 31 berarti jumlahnya 152 sudah berarti yang 121 kemarin patut diduga 6 dari antara mereka menjadi saksi untuk kasus TPPU kan begitu lalu yang dari yang 31 ini tadi ada satu mengaku dari KW7 sama sekali tidak masuk akal kalau dia anggota Syekh Panjigumilang kan begitu lalu kalau memang betul mereka anggota Syekh Panjigumilang ini yang 31 orang ini bisa dicek ini nomor rekeningnya apakah mereka pernah mengadakan transaksi dengan Panjigumilang jangan hanya menggiring memframing gitu loh berarti mas di framing bahwasannya mereka ini adalah anggota Syekh Panjigumilang kan itu yang mungkin yang mau diviralkan gitu loh jangan begitu ada beberapa catatan kan ada beberapa catatan ini dari mana-mana mana ada itu 31 tapi gak jelas umat-umat tapi banyak kan umat kalau umat itu berarti gak tahu saudara umat itu walau iya nanti kan ada yang memframing bahwa itu adalah anggota dari bagian dari anggota Syekh Panjigumilang maksudku jangan di framing begitu sebaiknya ditelusuri mereka ini begitu loh dan kesimpulannya saya tangkap Bupatri Indramayu dengan Gubernur Jawa Barat ini jauh lebih produktif dari anggota intelijen gitu loh karena mereka bisa mengungkap kan begitu dia bang kesimpulannya karena badan intelijen sendiri tidak pernah gitu loh mengungkapkan yang begini tetapi Bupati Indramayu 121 Gubernur Jawa Barat 31 prestasi luar biasa ini tapi dia apa nyenggol-nyenggol nama daripada BNPT dan nyenggol nama dari PIN loh ya kan BNPT dan PIN disenggol gitu nah kan artinya kan dia lebih hebat bang kalau dia berhasil membuka begini fakta membuat orang banyak yang bertobat dan kembali ke pangkuan Bupati Indramayu kan luar biasa gitu kan kinerja badan intelijen kan tidak pernah sampai begitu gitu itu maksud saya lalu saya malah mempertanyakan ini ada beberapa yang saya lihat aku kok serem ya melihat Jawa Barat ini gitu loh mengapa begitu begini bang baru-baru ini coba lihat yang pengasung-pengasung kilapah ini kan teriak-teriak jangan sampai dirikan patung Soekarma itu gitu loh yang di Jawa Barat juga itu kan gitu itu kan yang mau demo-demo itu kan semua yang sering keluar-keluar tentang ideologi kilapah gitu kan itu dia lalu konteks lain Jawa Barat juga kasus Bahar bin Semit sudah lebih tiga bulan kasus penembakan gak jelas Jawa Barat juga disana ada kelonggaran ya apa bro ada kelonggaran kok kemarin saya lihat itu di Arak ya itu adalah dari Katolik saudara dari Katolik itu di Arak itu bagus ya lah iya maksudnya Bang kalau nanti diikuti semua mereka ini kan kalau sekiranya ada patung Soekarma di sana patung itu kan bukan untuk disembah gitu loh coba itu kan milih historis yang mau diangkat ke sana bagaimana dengan patung Monas patung Selamat Datang patung patung pahlawan revolusi patung Garuda yang di Bali dan semuanya itu apakah itu untuk disembah kan enggak kita ini ngawur semua gitu loh lalu pengasung kilapa ini ini tidak sesuai dengan ini lalu nanti disembah dimana pernah kita sembah Monas dimana kita pernah sembah patung revolusi itu kan enggak gitu loh nanti kalau dituruti kemohon orang ini sedikit lagi berubur pun harus dihancurkan sedikit lagi patung-patung Buddha yang ada di agama tertentu pun harus dihancurkan kan begitu dia larinya nanti begitu loh jadi itulah makanya saya bilang dan patut diduga yang 31 yang mau bertobat ini sepertinya ini menurut saya pengasung kilapa semua ini menurut saya menurut saya gitu loh karena itu tadi lalu itu kasusnya satu lalu kasus bahar sudah lebih 3 bulan pismenya pun tidak dikeluarkan oleh Polri hasil pism bayangkan enggak jelas di Jawa Barat juga dia merasa enggak kalau itu adalah pekerjaan pekerjaan masalah bahar itu ada pekerjaan enggak atau mungkin dilupakan aja makanya kan nih kan lalu 9 oknum itu 9 oknum yang teriak-teriak itu yang dulunya PT.C.60 lalu PT.C.60 yang oknum itu yang diadukan oleh mahasiswa Jawa Barat juga bang dengan LP ujaran kebencian patut diduga makar enggak juga jelas kemana rahnya 9 oknum itu gitu loh ya lalu yang terbaru ini nih yang 113 laporan kepada Ken Sikawan orang tua wali santri enggak juga jelas gitu loh dan yang paling tidak jelas itu DPO si Imam Supriyadi paling tidak jelas di dunia ini gitu lalu lalang lalu lalang malah jadi narasumber gimana coba makanya bang saya saya salut dengan Gus Durbrani mengatakan di Republik ini hanya 3 polisi yang jujur itu jelas itu kata gubur siapa itu patung polisi 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 apa itu yang jalan itu polisi tidur aja nyusahin polisi tidur polisi tidur polisi tidur aja nyusahin itu bayangkan itu polisi menurut gue duduk begitu hanya 3 di Republik ini polisi yang jujur polisi tidur patung polisi dan jenderal Purnawirawan Almarhum Dokterandus Hugeng itu Imam Sentoso polisi tidur tidak jujur nyusahin itu itu lah bayangkan jadi tinggal 2 lagi lah kalau kayak gitu kan dia hanya menjabat kapolri 3 tahun tapi dia itu apakah masih ada polisi seperti Almarhum Hugeng ini saya sangka memang tidak ada karena dia adalah polisi yang sangat jujur sederhana no terhadap suap dan dia juga anggota pejuang petisi 50 dan juga namanya dikenang di rumah sakit bayangkan memuju Sulawesi Barat termasuknya dia namanya diabadikan di stadion Pekalongan gitu tapi kok kehidupan keluarganya tidak disokong ya hanya dipakai nama aja keluarganya itu memprihatinkan loh bro keluarga dari bandar itu lah itulah pahlawan ini gitu dan saya sangka kita semua sepakat kalau yang jenis seperti Pak Hugeng ini pastilah diterima di surga disana kan gitu amin yang berani dan ingin pertanyaan refleksi saya adakah di seluruh republik ini polisi seperti beliau gitu pesimis saya gitu loh melihat kinerja kinerja seperti si Majum tak naik jadi ditersengkakan dengan alasan dipanggil pun tidak apa kinerja mereka ini sudah aneh-aneh semua sih liat gitu nah coba dan saya selalu mengatakan kasian Pak Jokowi sudah habis-habisan tapi dicoreng gitu loh dinodai dari penindakan hukum 195 pontes yang terindikasi radikalisme tidak juga ya kan tindakan persekusi dimana-mana melarang orang berdua tidak juga ada apa gara-gara mungkin Jokowi terlalu banyak diam sehingga dia tidak berani ngomong dan kasusnya nanti di medan itu kejadian dia dilempar apa namanya aqua gitu loh masukku dimanalah hati murani para polisi ini gitu padahal filosofinya kan mengayomi preventif kan itu selalu yang kor-kor gitu loh tapi gak ada pun kulit fungsinya dan mereka ini harap tahu loh bukan militer loh sama dengan kita sipil yang dikasih seragam sipil gitu loh sama tidakkah mereka sadar gitu loh itu yang saya heran coba sekali-sekali tegaslah mengabdilah makanlah uang yang dikasih rakyat itu betul-betul menjadi darah dan dagingnya gitu loh supaya terberkatilah mereka apa yang mereka bisa berikan berikanlah gitu loh semasa-semas hidup gitu loh jadikanlah tugasnya itu menjadi semacam amal gitu loh saya heran saya merepileksikan ini jadi kalau justru karena hanya gara-gara jabatan itu membuat mereka akhirnya jatuh kelelam dosa makanya kalau tanganmu yang membuat dosa potong saja kalau matamu yang membuat dosa cukkin Pak Cokowi ini kan memajakan mereka gitu loh bro memajakan dan itu kan dia nanti tahun 2024 itu ditambah gajinya lagi tuh gaji daripada polisi itu bertambah lagi nah iya pak makanya saya bingung kalau udah begitu mana itu bukan menjadi penyemangat coba lah bukan semua semacam rahasia umum gitu loh kalau polisi kita ini kotor semua banyak permainannya baik dari mulai dari terkecil sat lantas apa semua gitu posisi 303 yang tidak diungkap dari sekarang sampai sekarang udah tertutup lagi lalu kalau perlu bilang siapa yang menasihati atau apa yang gimana ya mengoreksi poli paling pedas itu adalah sahabat poli memang kosong tidak ada saya lihat gerdetnya gitu loh kasihan aku lihat gitu loh ya tapi ya mudah-mudahan lah gitu mudah-mudahan pemerintahan terbaru nanti paling tidak inilah evaluasi dari kita bangsa ini tetap berjalan di dalam ini nah musuh sesungguhnya yang teriak-teriak kilapah yang mengganti ideologi itu iya juga diperangin karena mungkin tidak ada payang hukumnya tapi gak apa-apa gitu loh kita Pancasila akan tetap berdiri negara ini akan tetap maju dengan tersiap-siap walaupun begini tetapi mudah-mudahan ini sebagai koreksian untuk negara ini bahwasannya aparatur negara khususnya penegakan hukum itulah prestasi anda gitu berminilah itu gitu apa yang anda makan kehidupan untuk anda dan keluarga itu datangnya dari rakyat kalau kamu menyakiti hati rakyat ya udahlah gitu hukum karma dalam ajaran tentu hukum alam dalam ajaran tentu semoga tidak mengenai diri itu aja bang dari saya semoga ini menjadi refleksi untuk kita semua thank you selamat malam oras menuju oras terima kasih ya bro sabar indomik tapi saya mau bertanya sedikit bro ini masalah daripada Bandung ya masalah Bandung bro kita tahu dan dia meninggalkan utang ada 4 triliun ya kan dan Bandung 4 triliun itu digunakan untuk katanya bikin masjid mengapa kalau itu dibuat sesuatu yang mungkin kita bilang adalah masjid lah kok tidak pernah ada dia ditangkap polisi bahwa dia itu adalah koruptor atau mengkorupsi uang yang ada di Jawa Barat gitu dan kita tahu bahwa dia itu meninggalkan utang 4 triliun loh si Arjuan Kamil silahkan bro sabar indom mungkin mengkomentari sedikit silahkan ya menurutku bang sama aja dengan konteks analoginya seperti yang MUI yang di DKI dulu di pemerintahan yang dulu kan dapat APBN dari pemerintah padahal itu Ormas loh kan lucu gitu loh kalau sekiranya mau bangun APBN gitu apakah ada prinsip keadilan dan lain sebagainya gitu sama dengan DKI ini kan Bantung terus PBNU bagaimana Muhammadiyah bagaimana ini menurut saya urusan politik aja menurut saya sih dan kalau kalau ke situ ya ya hanya mengumpang nama dan lain sebagainya mengindahkan prinsip keadilan bersama atau kesetaraan dan lain sebagainya saya mulanya begitu dan terus terang ini bangnya saya komentar terakhir dengan Gubernur Zawbarat dan Wan Kamil ini menurutku dia berbeda sekali ketika jadi Wali Kota dan Gubernur Zawbarat dia bertahun ada sekali dengan sekarang entah mengapa apakah ini adalah nafsu politik dan bagaimana tetapi saya lihat auranya gerakannya daya kerjanya sangat berbeda dengan waktu dia Wali Kota mudah-mudahan saya bisa menemukan lagi Ridwan Kamil yang dulu menurut saya yang dulu itu jauh lebih terosparan jauh lebih besit jauh lebih jujur dan jauh lebih berani itu aja bang thank you oke terima kasih ya oke saudara kalau misalkan Ridwan Kamil dulu itu baik saudara dan kebetulan saya waktu itu sering disana karena adik saya kan juga disana di Bandung ya dan Ridwan Kamil itu bagus itu hanya untuk scoop itu masalah scoop saudara kalau scoopnya itu hanya di Bandung dia bagus karena dia takut untuk berbuat sesuatu karena itu disorot sana sini kan tapi begitu keluar dia dari zona nyaman ini dari Bandung dia keluar Jawa Barat dia bisa melakukan segala macam saudara makanya dia bisa membuat sebuah masjid dan itu mungkin atas nama anaknya atau bagaimana ya kan sampai menghabiskan uang triliunan dan itu tidak ada masalah dan itu sepertinya hanya didukung oleh mungkin orang dari sana dia sudah kunci semua yang ada di Jawa Barat dia sudah dekat dengan orang Jawa Barat kalau membangun masjid tidak masalah saya tidak tahu dan ini sekarang dia meninggalkan jejak hutang ya kan kepada pemerintah 4 triliun oke sekarang kita bergeser ke saudara kita ini Mbak Rina Shalom Mbak Noverina selamat malam semoga sehat selalu dan salam Pancasila Noverina Solehkin please silahkan thank you ya Pak Endro selamat malam semuanya selamat malam semua saudara-saudaraku yang terkasih dan juga dan juga saudara-saudara yang di live chat di live chat dan di seluruh Indonesia di seluruh dunia dimanapun berada ya hari ini kan pembahasannya tadi di judul saya lihat tentang RK ya Pak Endro ya RK RK membaikat 31 orang ya ya kalau kita cermati sepak terjang RK ini dari awal dalam masalah Seh Panji itu memang sudah terlihat keanehan-keanehan gitu kan mulai dari Seh Panji datang ke Gedung Sate kemudian tim investigasi berjanji akan datang ke Azaitun eh no 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 RK di ini di sampingnya Mahfud MD ya kan membawa laporan katanya laporan dari mana investigasi saja belum datang tim investigasi belum datang ke Azaitun untuk Tabayun belum ada tapi dia ujuk-ujuk sudah membawa laporan entah apa laporannya makanya masalah besar jadi seperti ini entah apa yang dia laporkan kita kan gak tahu ya kan jadi itu udah salah ya udah salah kita lihat satu keanehan lah gitu kan berjanji tim investigasi mau datang ke Azaitun Tabayun eh laporan sudah duluan dibawa oleh RK ke Jakarta ini kayak gemain orang Jerman bilang gemain sengaja banget gitu ya betul-betul sengaja banget gitu niat banget gitu nah niat banget gitu untuk untuk mempersoalkan Azaitun ini dengan Syepanji gitu kan sekarang terjadi lagi enggak setelah itu dia kemudian merilis di media ya bahwa dia menghimbau ya kan mendorong supaya Azaitun ini ditutup ya kan dibubarkan gitu nah itu sementara belum jelas persoalan apa gitu belum ada keputusan pengadilan belum ada belum masih mentah waktu itu tapi dia sudah sudah duluan gitu membuat statement ya kan keanehan kedua kemudian sekarang gagal di Indramayu sudah ketahuan skenario nya mentah jadinya kan bahwa itu memang skenario membaikat 121 ya saya mah ingat 212 ya 212 fp ya 121 12 ya ini sama ini mah dimalik aja mungkin orangnya juga itu gitu boleh lah orang juga tak bersalah ya karena kanya angka keramat gitu 212 121 gitu kan nah jelas disitu hilang aja itu yang di Indramayu kan kita bahas disini habis-habisan ya Pak Endro ya nah rupanya mereka pantang menyerah gitu kita udah muncul di Bandung muncul di Bandung ya 31 kalau kita lihat saya dengar itu 31 ini itu orang-orang yang punya posisi ya iya kan ada jabatan-jabatan ya kan katanya ada jabatan wakil gubernur ke apa lorong ke apa gitu kan jadi ada jabatan-jabatannya gitu yang dibayat kembali ke NKRI gitu nah pertanyaannya siapa ini orang-orang ini kan gitu iya kan nah seharusnya orang yang 31 orang bahkan yang 121 itu disana itu yang di Indramain itu itu harus dicek satu-satu siapa ini orang-orang ini gitu iya kan nah yang 131 yang yang 31 orang yang punya posisi ini hanya kan dia kan mengaku dia adalah apa dipimpin oleh Panji Gumilang ya pimpinannya ya dipimpin oleh Panji Gumilang padahal kalau ada ada yang namanya dari KW7 itu itu bukan pimpinan Panji Gumilang tapi gak tahu dari mana dia datang untuk membaikan diri ya kan jadi gini Pak Endro kalau mereka itu memang mengaku punya posisi gitu kan apa gubernur atau apa sekarang kita tanya anda punya surat apa enggak pengangkatan enggak dari Syekh Panji iya kan harus buktikan diri anda itu kalau memang anda itu pimpinannya adalah Syekh Panji Gumilang harusnya anda punya surat pengangkatan jabatan gitu kan iya kan orang diangkat jadi gubernur ada SK nya loh iya kalau gak pakai SK berarti abal-abal atau mungkin sekarang ini abal-abal nah itu ada tanda tangan Syekh Panji harusnya disitu di SK itu baik dia lurang lo apalah tetebangnya itu iya kan tunjukin gitu tunjukkan mana nih surat-surat pengangkatan kalian mana tanda tangannya Syekh Panji mana ada ada gak disitu harusnya ada gitu kalau gak ada gak bisa buktikan sudah lah itu mah bohong semua makanya saya bilang itu adalah itu skenario skenario lagi iya sangat mudah kok karena skenario nya yang sutradaranya saya kira gak ahli sih ya membuat sandiwara ini dampang sekali terdeteksi gitu mudah di di apa mudah sekali terbaca gitu ya kan ujung ceritanya ya kan jalan ceritanya kemudah banget dibaca oleh masyarakat gitu termasuk kita-kita jadi kurang-kurang jago sutradaranya kurang jago yang bikin scenario juga kurang jago gitu sangat gampang terbaca nah saya pikir gini mereka kan khawatir kalau TPPU tidak terbukti iya kan kemudian penistan agama juga bakal tidak terbukti apalagi gitu yaudah NII ini kita galakkan terus gitu ya kan kita fokus disini bahwa benar di Azaitun itu adalah sarangnya NII gitu kan nah kalau begitu oh pasti ini ujung-ujungnya pasti akan diambil alih nih kurikulumnya bakal dirobah nih kan itu mereka mau kurikulumnya dirobah istilah istilah manisnya diadakan pendampingan ya kan nah gitu itu jadi mereka sekarang sedang membuat opsi satu opsi dua opsi tiga gak lolos ini ya ini mental ini ya ini berbagai opsi mereka siapkan gitu nah walaupun TPPU masih terus berlanjut mungkin mereka masih mencari-cari gitu kan dan kelihatannya mungkin bakal mentok nah ini NII ini tadi kayaknya NII ini kan hilang nih gak banyak dibahas kan baru skrip juga muncul lagi muncul dimunculkan dari Indramayu kan dari Indramayu muncul Indramayu pindah ke Bandung pindah ke provinsi TPPU-nya gak pernah muncul kan TPPU itu gak ada saudara jadi jadi ini opsi yang berikutnya nih kalau penodan agama mental TPPU mental diharapkan ini bisa gitu nah dimunculkanlah orang-orang ini ya kan yang pemeran-pemeran ini ya ya udah itu aja mana sudah pengangkatan Anda SK Anda mana dari dari Syekh Panjigumilang kalau tidak bisa menunjukkan itu sudah dia ini berarti pembohong dan RK itu penyebar berita bohong sudah dikasuskan saja begitu begitu Pak Endro benar-benar sekali ya Mbak Rina ya itu tidak terpikirkan harusnya pakai surat pengangkatan orang kalau ada surat pengangkatan ini ada orang lurah juga ada SK-nya tuh camat ada SK-nya apalagi gubernur katanya itu gubernur NDI pasti ada SK-nya dan yang lagunya ada lagunya ada lagunya ada setahu saya rata-rata yang namanya MI pasti ada SK itu ada kalau tidak ada SK-nya iya pasti ada SK kan kalau mereka mereka tidak bisa tunjukkan berarti mereka bohong gitu kalau memang mereka itu adalah diangkat oleh Syekh Panjigumilang harus ada tanda tangan Syekh Panjigumilang disitu gak bisa enggak ada stempelnya segala macam gak bisa itu aja dikejar terus itu kalau mereka kalau tidak ada SK-nya berarti dia hanya mempunyai RK maksudnya RK itu rituan kamil doang satu tangan rituan kamil ya ya gitu Pak Endro kalau mereka tidak bisa buktikan harusnya ada tim khusus dari lawyer yang tugasnya untuk mendalami ini nih ya kan TPPU nanti siapa yang pegang penodan agama siapa yang pegang spesial apa namanya fokusnya disana nanti ada lagi harusnya ada pengacara lagi yang fokus disini gitu loh biarin biarin pengacara ini yang yang apa yang menyelesaikan mereka gitu panggilin apa datangin tuh satu-satu kalau bisa kan mana SK-nya gitu kalau enggak ya udah laporkan itu penyebar berita bohong membuat keresahan dalam masyarakat gitu benar ya gitu Pak Endro ya ya oke sekian dulu nanti disambung lagi ya terima kasih Marena ya bagus Marena mereka harus punya SK kalau tidak berarti abaal abaal saudara ya hey there subscribe to my channel and also press this bell icon well 二 二 well 二 二 二 Terima kasih.